Selamat malam dan selamat datang di Tamu Istimewa Unisara. Dan malam hari ini senang sekali saya bisa menemani Anda semua pemirsa di rumah di acara yang sangat spesial sesuai dengan judulnya Tamu Istimewa. Dan kami akan menghadirkan tamu-tamu yang spesial dan istimewa akan ngobrol juga nyanyi bareng saya. Dan kira-kira siapakah tamu istimewa pada malam hari ini? Wah, halo? Siapa ya kira-kira? Bisa ketebak gak ya? Supaya gak penasaran langsung kita panggil Mohamim Iskandar. Ya apa kabarnya, Cak? Aduh, seker, tambah seker ya? Tambah 6. Kita itu gitu, makin tua makin buang tambah 6. Lagi sibuk apa aja, Cak? Wah keliling kita tiap hari ke daerah tugas kita nemuin teman-teman disana-sana. Bahir. Iya, menyenangkan hati semua orang. Kalau dilihat dari sosial media, lagi sibuk senam, senam bareng ibu-ibu. Ada senam sama ibu-ibu. Sampai yang memimpin? Iya, enggak lah. Kira-kira yang sampai yang memimpin, kan jago senam juga kan? Enggak, enggak jago ya. Masih squad ya? Squad masih gak? Masih. Terus selain apa ini, terus ada konser deh kayaknya? Iya, konser di beberapa titik. Kemarin terakhir di Sukabumi. Di Sukabumi? Itu apa sih dalam rangka apa? Jadi kan habis pandemi 2 tahun, acara apa sih yang membuat kita bisa interaktif, kemudian menghibur, terus apa? Semangat kumpul ya, enggak ada lain. Oh, istilahnya silaturahmi. Silaturahmi. Dengan bergembira. Bergembira. Ya, biar gak penasaran, obrolan seru kali ini bersama Caimin, kita akan lanjutkan di tamu istimewa Yuni Syara. Ya, masih bersama saya Yuni Syara dan Caimin di tamu istimewa Yuni Syara. Nah, Caimin. Iya. Kan kita ini selalu melihat sosok-sosok tertentu itu hanya dari social media. Iya. Caimin masih nanggepin kayak gitu-gitu enggak sih? Kadang-kadang sih untuk goda-godain aja. Oh, goda-godain. Tapi Twitter itu banyak anonim jadi ya kurang enjoy. Bukannya lagi musim nih, anonim. Iya, memang di situ gudangnya anonim. Gudangnya anonim. Caimin punya anonim juga kan? Enggak. Enggak punya ya? Punya buzzer aja. Punya buzzer. Nah, kita akan lihat ini yang apa ya, ini termasuk hot issue atau karena kita selalu lihat gambar ini satu juta, satu gambar berjuta makna. Kalau gambar yang ini gimana, Caimin? Coba. Nah, Caimin bisa lihat. Oh, iya, iya. Oh, ini, iya. Ikulah apa ya, Caimin? Maksudnya itu loh. Itu tongkat bumega kan? Iya, ini tongkat bumega. Tongkat bumega. Nah, itu rebutan sama Pak Brubowo, mau bantuin jalan atau mau megang pengen tahu itu dari bambu atau dari rotan atau gimana? Kalau aslinya sih bumega pamer gitu. Bumega ini sekarang sering-sering bawa tongkat meskipun gak terlalu membutuhkan. Gak terlalu membutuhkan. Tapi dia hobi sama tongkat. Nah, kali ini bumega ngasih tahu ke kita, ini tongkat dari bambu. Kualitasnya bagus, dia bangga sekali. Kemudian saya lihat memang bagus sekali kualitasnya. Kemudian Pak Brubowo ingin... Ingin nyoba megang juga? Ingin megang juga. Saya lupa akhirnya dipegang atau enggak? Nah, itu cerita berikutnya itu nanti. Jadi itulah, jadi asumsinya, apa namanya, netizen atau apa itu berjuta makna. Nah, jadi kadang-kadang itu kita berasumsi sendiri. Dan kita kalau kenal Cah Imin itu kan orang yang super percaya diri. Iya kan, super percaya diri. Emang aslinya gitu ya? Iya, aslinya enggak. Aslinya enggak. Pokoknya, pokoknya diciptakan untuk percaya diri. Nah, dengar-dengar Cah Imin juga nyapres ya? Ya, kalau keputusan partai begitu. Teman-teman kita juga mendorong begitu. Tapi kita akan terus sampai tanggal November 2023, itu baru keputusan nanti. Selalu itu, dari setiap Pial Press itu selalu Cah Imin mencalonkan diri. 2019 sama 2024 ini. Karena memang itu tugas partai sih. Dan Cah Imin sudah mencalonkan wakil-wakil yang akan menemani. Bu Sri Mulyani, Pak Erick Thohir, Pak siapa lagi ya? Banyak. Ada Bu Sri Mulyani, ada Erick Thohir, ada Terawan. Ada siapa lagi? Banyak lah. Banyak ya? Kenapa milih nama-nama itu? Ini nama-nama yang memang punya kredibilitas sekaligus track record dan pengalaman yang memadai. Oh, selalu-selalu Bu Ani. Bu Ani. Ya, saya kira orang-orang ini... Pak Pandika juga? Orang-orang ini ya Pak Pandika. Orang-orang ini punya pengalaman, punya track record, punya pengalaman politik yang memadai. Tapi juga profesi yang mumpuni. Kalau mereka sendiri sebenarnya sudah ada yang memberikan tanggapan? Ya, karena ini baru inventarisasi ya. Sebenarnya belum ada komunikasi secara khusus kepada beliau-beliau itu. Tapi semacam kemungkinan peluang untuk standar kualitas tertentulah gitu ya. Kayak Bu Sri Mulyani misalnya orang yang punya pengalaman yang dalam soal ekonomi dan recovery-nya. Tapi saya nggak tahu tanggapannya kayak apa dan saya akan lihat reaksinya nanti. Tapi belum ada yang saya serius menanyakan belum. Nah, kalau harapan Cahimin ke depan itu, kalau misalnya Nyapres itu mau ngapain sih? Ya, sebetulnya tantangan ya. Untuk Nyapres 2024 itu masa-masa sulit sebetulnya. Masa sulit itu ketika kalau terpilih juga akan menghadapi masa sulit. Di mana resesi global sudah terjadi dan bakal masuk ke tanah air kita. Yang kedua, ancaman konflik horizontal akibat persaingan 2019 juga belum berhenti sampai sekarang. Betul. Makanya saya bilang calon harus tiga supaya tidak head to head yang keras. Minimal tiga calon. Nah, tiga agenda utama yang paling pokok. Yang pertama, kemajuan di semua bidang. Iptek, ilmu pengetahuan, teknologi, sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, kemajuannya. Tapi yang kedua adalah persatuan dan kesatuan bangsa yang ini modal dasar yang tidak bisa tidak harus kita pegang, mengkuatkan agar resesi itu kan akibatnya dua. Resesi itu biasanya ancamannya konflik. Konflik. Ancamannya kecemburuan sosial yang mengakibatkan konflik horizontal. Juga antar negara. Karena resesi, krisis, perang ya. Perang sekarang terjadi di Ukraina dan itu bisa merempet. Nah, satu-satunya jalan, persatuan dan kesatuan harus dikokokkan kembali. Yang kedua, yang pertama tadi, kemajuan yang harus diraih. Ekonomi harus tumbuh, kemudian tidak banyak pengangguran yang muncul. Kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, kebutuhan energi terpenuhi dengan baik. Jadi sebenarnya konsentrasi kita harusnya lebih padat nasional dulu ya sebenarnya kan. Betul. Kita sendiri saja suka bentrokan, calon. Begitu mau pemilihan, pilpres, kepala daerah itu selalu ada kayak keributan masing-masing. Dan yang paling parah adalah pemilu yang sudah lama, panasnya masih sampai hari ini. Nah, kalau kemarin agak panas juga tuh. Dengan sama Cak Imin sama Mbak Iya itu ya? Kalau itu mah, urusan-urusan internal sebetulnya. Internal. Tapi sampai ke ranah publik juga akhirnya. Ya begitulah, karena ini perlu publik tahu bahwa ada perbedaan sikap. Tapi ini biasa ya saya, di politik kan kayak gitu ya. Tapi ini nih kalau ini pertanyaan ini, kerius pribadi aja. Sebenarnya kalau ada orang lempar gitu tanggepan gitu misalnya di sosial media. Cak Imin anggapin gak sih itu sosial media gitu misalnya atau satir gitu di tanggapin gak sih? Kalau kritiknya faktual, kemudian kontektual, nyata-nyata ada isu baru gitu, mungkin saya tanggapin. Tapi kalau cemohan, bullying gitu enggak. Kalau tanggapan tanpa menyebut nama, ditanggapin apa enggak? Enggak, kita lihat substansinya. Kita kadang-kadang enggak lihat akun siapa, bener apa enggak. Tapi kalau substansinya menarik, kemudian layak supaya klarifikasinya jelas, saya tanggapi. Tapi kalau merasa tersindir aja, terjawab apa enggak? Kalau tersindir, kalau sekedar bullying atau pelecehan atau penghinaan enggak. Saya rasa kalau misalnya sesama politisi, enggak akan yang gereceh-receh kan? Tapi kalau dia ngelemparin itu, Cak Imin ngerasa misalnya, pernah enggak ngerasa kesindir gitu enggak sih? Karena ini ya, kesalahan orang yang enggak suka sama saya, hater kita gitu misalnya, kan pasti ada. Kesalahan mereka itu selalu menggunakan isu yang sama. Sehingga kita hilang. Yus, yus, ngunai. Pasti kalau paling karepmu, paling paling ngono hilang diri. Kita punya satu tema, sak karepmu. Sak karepmu. Makanya awet muda terus. Makin seru ngobrol dengan Cak Imin, kita akan kembali lagi nanti setelah jeda iklan di tamu istimewa Yuni Syara. Masih bersama saya Yuni Syara dan Cak Imin di tamu istimewa Yuni Syara. Sik, sik, sik. Kis, kayak wujud jadi gitu moco. Kita lanjutkan dengan ini, jawab jujur. Jadi cepat, jujur, enggak pakai konfirmasi. Oke. Nanti konfirmasi belakangan. Oke. Siap, Kak? Siap. Yang pertama, Capres atau Cawapres? Capres. Megawati atau Prabowo? Prabowo. Yakin. Tau Petis atau kerupuk asin? Kerupuk asin dong. Ini kerupuk opil dong? Kerupuk opil. Jakarta atau IKN? Jakarta. Jakarta. Vespa atau sepeda? Vespa. Vespa. Kenapa milih ikuti? IKN sama Jakarta misalnya, ya karena sana belum siap ya, pasti milih Jakarta dong. Pasti milih Jakarta. Tapi ke depan kita tentu akan kerja keras agar IKN itu terwujud. Banyak orang Indonesia Timur sangat bahagia dengan adanya IKN. Oh, orang Timur sangat dengan adanya IKN? Luar biasa. Saya ke Sulawesi, hampir semua orang-orang Sulawesi sangat happy dengan adanya IKN. Orang-orang Kalimantan sangat happy. Sebetulnya ini harapan baru, pemerataan lah. Ada yang suka ini hobinya sama nih, sama Caimin? Kita panggil aja ya. Ya, Mami. Jaksin Halo Halo Jaksin Tunggu sebentar Kamu bawa apa? Aku ini bawa hadiah spesial Apa itu? Boleh dibuka langsung? Boleh dong Apa sih? Wow Cak Luar biasa Apa kabar Merlian Berlina? Merlian Berlina Merlian Berlina jaman Jogja Ini skuter Kenapa sih Merlian Berlina Kenapa sih nge-fans atau? Ya dulu usia-usia saya waktu itu kan lagi Top-topnya ya dia Merlian Berlina filmnya Senior kita kali? Senior aku juga Iya Pokoknya jaman itu Idola Sampai dinamain Merlian Berlina Jadi waktu di Jogja saya kuliah selalu pakai Vespa UGM UGM Sampai lulus Nah Vespa itu Betul-betul kita rawat Dan ketika itu idola yang paling deket ya Ayo dong Kasih tempat duduk dong Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih loh ini Sama-sama Ini kalian kok bisa seneng Vespa Anci Udah pernah bareng belum turing? Belum kita turing yuk Ada yang manis-manis gini kan langsung Anak sengenam dan sinam Kalau Kalau tempat saya ngomongin sinam Sinam itu manis Oh makasih aku kira bahasa dibalik-balik gitu Iya bahasa dibalik-balik Manis sinam Keren banget Nomor teleponnya kasih Cak Imin Soalnya mau diajak turing Turing kita turing Cak Imin Aku mau nanyain dong Itu Meriam Bellina tipe Vespa apa? Kalau itu PX ya Oh PX Tahun 85 itu 85 Jadi saya memang kuliah di Jogja itu disangguni atau dibawain motor Vespa itu kebetulan Akhirnya jadi cinta jadi hobi dinikmati padahal Vespa itu Ya kayak istri lah kira-kira itu Semakin tua semakin rewel tapi semakin cinta Paling mahal dong asus sekarang Semakin mahal Coba Vespa Vintage lebih mahal gak harganya? Wah ini harganya itu kayak ini ya Cah Imin ya tidak apa ya gak bisa dipegang Gak rasional kadang-kadang Kadang gak rasional Ada satu misalkan tipe tertentu kayak aku tuh baru beli VBB Oh iya paling mahal itu Iya Vespa VBB itu tuh Dia tahun 60-an sekian Tuh kan Mbak Rangka itu makin Oh ini foto-foto kali Oh ini foto-fotonya siapa nih? Waduh ini seru nih kayak gini nih Kemarin yang di Bali sama-sama gak? Ada gak Popi juga ya? Saya ke Bali cuman gak ketemu kita ya Iya Aduh harus manis-manis gini aku gak ketemu Tiga hari saya ambil hari kedua Oh kalau tiga hari mesti ketemu Bener Iya kan? Popi tiga hari disana? Aku dua hari juga disana Nah tapi hari terakhir aku ngejuriin Buat kayak ada fashion show gitu Fashion show Fashion show nya itu namanya Conquer the Elgin Ya itu yang ikut dari mancanegara juga Keren lah itu sepuluh ribu orang bawa Vespa kah? Kumpul jadi satu di Bali dalam waktu tiga hari Dan yang menarik itu dari yang paling murah Sampai yang harga satu setengah M, dua M Vespa tua jelek itu tapi mahal Jangan gitu jari kita gak boleh ini Kita ini boleh sombong-sombong dikit Cak Makin tua makin mahal Makin tua makin mahal Makin tua makin mahal Nah itulah unit cara Eh itu ada ibu tuh? Ya ikut dia Ibu selalu nemenin gak sih? Sering kali, sering kali Dia gak pakai helm tuh Cak? Ini iya gak pakai helm Ini dimana waktu itu ya? Aduh itu gak ada polisi yang berenang Helmnya kayaknya dipegang deh Hahaha Ini biasanya jarak dekat Oh itu Oh ini Itu pakai helm Jalan jauh Ini yang di Bali ini? Oh ini di Bali Oh Cak total Vespa ada berapa? Tuh aku penasaran Tanya-tanya dong Vespa Iya Ada berapa total sekarang Cak? Sekarang sudah sedikit Karena apa Banyak yang sudah kita kasih teman-teman Ini sekarang ini ada Empat tinggal empat Kok dikasih sih Cak? Mau dong Cak? Aku aja kemarin beli VBB itu lumayan sih Pakai tabungan aku sih Cuma daripada dikasih ya? Eh Mau dia aku Karena aku juga dikasih Oh gitu? Biasanya kasih yuk Hahaha Kasih orang Kalau lihat itu apa namanya? Ya Cak Imen ya Saat gini touring Bareng istri itu Apa ya Teman-teman juga banyak sih Yang bareng istri-istrinya gitu Kalau kenal-kenal ibu Dari kapan sih? Ini pacar Iya pacar mahasiswa Dari mahasiswa Dari mahasiswa Jadi dia kenal Vespa juga dari dulu Oh gitu Jadi Maren Berlina juga atau enggak? Hahaha Dia cebur gak ya sama Maren Berlina? Ya dia ketawa aja sih Dia ketawa aja Karena gak mungkin ya di pikir Hahaha Tak lama ibu itu lagi Hahaha Kisah love storynya Cak Imen nih Hmm Sama ibu itu Gimana waktu jam Ya itu kenalnya di Aktif di mahasiswa gitu kan Lalu Dia beda perguruan tinggi Tapi saya Ada kegiatan bersama Kemudian kenal Langsung Cocok Tapi dia gak tau Kalau aku seneng sama dia Terus? Langsung pepet terus Pepet terus Kita cari jalan Begitu kena Langsung saya lapor orang tua Pokoknya aku mau kawin sama ini titik Gak ada tawar-menawar Oh orang tua Langsung approve Setuju Enggak diselidikin sama orang tua saya Diselidikin Oh orang tua sampai anak yang diselidikin Oh profiling 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 calon istri Terus ACC Ya sudah jadi Oh udah jadi Istri juga langsung oke Orang tua istri masih belum mau awalnya Kenapa? Ini siapa? Ini anak esopo wani-wani Oh wani-wani Emang istrinya itu apa? Kok sampai Iya dia Kiai lokal lah kan Anaknya Kiai Yang bantu ngelamarin Top-top saya Saya bantu Kustur Bumega Wow berat itu sih Eros Jarot Ini semua ini yang bantuin saya Emang Hebat banget ya Maafnya Hebat banget Terus sampai bawa nama-nama besar Terima kasih ya Sama beliau-beliau Kalau gak ada kan Tidak ada Buah-buah hati ya Buah-buah hati tercinta Contek kan Ini vispanya menarik ya Tahun berapa? 68 Aku tahun 62 Atau 63 lah Seputaran Baru punya Baru ya Baru banget Keren itu VBB Terima kasih Aku juga punya nama Kan kalau Ca kan Ini ya Apa namanya Meriam Belina Kalau aku punya namanya Dewi Hera Dewi Hera Dewi Perang Oh Dewi Perang Iya Sebenarnya itu tuh nama dari sebelumnya yang punya gitu Pas aku mau kasih nama lagi sekarang Tapi kok kayak feelnya kok cocoknya ke Dewi Hera aja Tapi biasanya kalau touring sama siapa aja Aku? Aku touring ya sama temen-temen lah Tapi kebanyakan untuk kerjaan Tapi kalau tidak untuk kerjaan ya paling sama Sama temen-temen main aja biasa Kalau kerjaan apa ya maksudnya? Turing kita kerjaan juga aja Terakhir juga kayak ada kerja sama-sama Kemenpar Oh oke Pas waktu kita pandemi gitu kan Kita pengen berusaha majuin pariwisata lagi kan Jadi kita tuh touring dari Jogja kembali lagi Oh berarti Promosi 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 bisa pak Promosi bisa pak Iya Selain ngefans sama Vespa Dengar-dengar ngefans sama Roma Irama Iya Roma Irama ini Ya karena dulu zaman kita kecil kan gak ada penyanyi yang Dominant ya kecuali Roma Dan semua lagu saya kira seusia saya ini di mana kampung-kampung di desa gitu Semua hafal ya Dan lagunya memang agak mis, agak psikologisnya bagus gitu Pesan-pesannya selalu ada loh ya Pak Haji Pesannya masuk di semua level, semua suasana gitu ya Di lapangan ditaruh segunung turun jalan Iya betul Dan anehnya sampe tua sampe sepuluh hari ini Bang Roma masih eksis loh ya Eksis terus tetep karismatik Karena semua ini ngomong Karena semua ini ngomong Pemirsa yang ada di rumah Saya Yunisara yang mengucapkan terima kasih atas perhatian anda semua Dan kita akan kembali ketemu di tamu istimewa Yunisara Terima kasih Metro TV Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih